selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini larangannya para ulama membawa bantuan-bantuan karohah jadi larangannya bukan ditahrim tapi lili karohah karena buktinya Rasulullah SAW suatu ketika pernah dijumpai minum dan berdiri ketika ada zahmah penuh kemudian tempatnya tidak memungkinkan untuk duduk berdiri, paham ya? sehingga menunjukkan apa? para ulama mengambil pendapat itu namanya sorif yang memalingkan dari apa? larangan yang semula tuhirnya haram menjadi makro jadi upayakan semaksimal mungkin kalau keadaannya memungkinkan upayakan minum dengan duduk paham ya? cuma kalau keadaannya penuh antrian misalnya tidak mungkin dengan duduk boleh dan berdiri itu cara menjamaahnya seperti itu yang berikutnya ini anhu itu semuanya kembali ke yang sebelumnya ya sahabat yang sebelumnya kan kita lewatnya Ali bin Abi Talib itu Ali bin Abi Talib itu maksudnya faham? naam adab seputar pakai sandal ada adabnya ternyata artinya dari Ali bin Abi Talib dia berkata telah bersabda Rasulullah apabila salah seorang diadarkan pakai sandal fal yabda beliamin maka mulailah dengan kanan dulu maka sandal kanan dulu masukkannya wa'idhanazah fal yabda bishimal dan apabila melepas maka mulailah dengan kiri ketika melepas kiri dulu paham ya? wal takunil yumna awwalahumatun'al wa akhirumatun'zah dan hendaknya ngambar Allah engkau menjadikan atau engkau menjadikan yang kanan itu pertama kali untuk di pakai sandal kanan dan yang terakhir kali di lepas faham ya? jadi ketika pakai sandal kanan dulu ketika melepas apa? eh? lepasnya kiri dulu seperti itu berikutnya masih putar sandal wa'ana Ali bin Abi Talib walau'anhu kal Rasulullah la'ayam syi'ahadukum fina'in wahidah wal yun'ilhumajami'an awniyakhla'humajami'an muttabakun'alaih ini sering anda dengar ini ya dari Ali bin Abi Talib walau'anhu belia berkata telah bersabda Rasulullah s.w.t janganlah setelah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal biasanya orangnya gitu sandalnya satunya hilang nyari sampai pakai satu sandal dia keliru diambil sandal tadi itu jalan tanpa sandal nyari dulu sampai ketemu baru dipakai dua-duanya kita lihat disini janganlah setelah seorang di antara kalian yamsi berjalan fina'lin wahidah dengan satu sandal wal yun'ilhumajami'an hendaknya dia memakai dua-duanya memakai dua-duanya awniyakhla'humajami'an atau melepas dua-duanya paham ya melepas dua-duanya baru nyari kalau seandainya belum ketemu atau nah dipakai dua-duanya kalau ada disitu sekarang pertanyaannya kalau sandalnya ada dua tadi selen satunya meli satunya swalo boleh gak dipakai gak ada larangan yang penting dua-duanya kalau cuman beda sandal merek gak masalah satunya eger dan re-erger paham ya satunya eger satunya re misalkan paham ya gak ada larangan paham ya yang penting apa dua-duanya dipakai paham ya hukum asal seperti itu barakalovik ternyata panjang masyian masih ada tiga lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang nasallaha assalamat al-afiyah walhamdulillah rabbil alamin